Setelah sempat kabur 4 hari, tersangka pembunuh tukang bakmi di pasar Minggu Jakarta Selatan di Bekuk di Tangerang, Minggu Malam 8 Januari. Tersangka Mardiyanto, 29 tahun, mengaku terpaksa membacok korban Edi Supriyanto, 39 tahun, karena panik dan takut tertangkap setelah aksinya membobol gerobak rokok milik tetangga Edi di pergoki korban. Di depan petugas tersangka menyatakan penyesalannya dan tidak menduga korban ternyata meninggal. Korban Edi dibacok di bagian kepala, tangan, dan paha di Jalan Warung Buncit Raya Pasar Minggu, Kamis Dinihari, 9 Januari lalu. Kasat Reskrim Pores Jakarta Selatan AKBP Budi Irewan mengatakan, terungkapnya kasus ini setelah petugas menemukan tas milik pelaku yang tertinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut Budi, petugas sempat mengejar pelaku ke Tegal, namun rupanya dia bersembunyi di Tangerang. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Sutyo, Postkota TV, melaporkan. Dari Jakarta Selatan, Sutyo, Postkota TV, melaporkan.